Jadi pendidikan sekarang ini kan bagi Jakarta bukan sesuatu yang terlalu sulit. Kalau kemudian digratiskan bukan hanya kepada sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Tetapi yang sekolah swasta jangan yang kemudian yang bagus-bagus lah, yang binus, bis, cis, dan sebagainya. Tetapi memang sekolah swasta yang akademiknya baik, tetapi mereka kekurangan bantuan untuk itu. Sehingga saya termasuk yang akan mendorong itu. Dan tadi ada pertanyaan di dalam, apakah cara berkomunikasi di era Pak Ahok yang membuka balai kota warga untuk datang? Saya akan teruskan, tetapi supaya gubernur dan wakil gubernurnya bisa kerja juga, enggak semuanya yang kemudian dilakukan. Membuka juga untuk secara digital. Karena sekarang ini kan eranya sudah era yang sangat berubah. Dan itu saya yakin akan melakukan perbaikan pemerintahan yang ada di Jakarta. Ya, itu tadi, itu tadi. Kita di Jakarta anggarannya besar. Selama ini seringkali yang menjadi persoalan adalah bagaimana antara pemerintah daerah, DPR, dan keberanian pemimpin untuk memutuskan. Persoalan transportasi, persoalan jalan rusak, persoalan kemacetan, persoalan udara polusi, ini kan bukan persoalan baru. Jadi sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, saya kalau diberi amanah untuk jadi gubernur Jakarta, saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Bukan kemudian membuat sesuatu yang katakanlah menjadi begitu enak diucapkan, tetapi tidak bisa dikerjakan. Ya, seperti yang saya katakan, di dalam berpolitik saya akan bergembira ria. Akan mengajak semuanya, siapa saja untuk bisa bersama-sama. Pilihan Jak Lontong tentunya penuh dengan kesadaran. Karena saya ingin mengatakan di partai pendukung saya, bahwa kita akan merangkul semuanya. Maka kami tidak ingin dalam politik yang nanti misalnya akan naik ke permukaan itu, politik yang keras. Lebih baik yang lunak-lunak aja lah, tetapi bermanfaat bagi rakyat. Yang pertama, saya kemarin terakhir sudah menghadap kepada presiden setelah berkali-kali bertemu beliau. Saya sampaikan memang perbedaannya kalau sekretaris kabinet ini kan sekretarisnya presiden yang melekat. Tidak bisa kemudian mengajukan hari ini langsung mundur. Tapi dalam surat saya, saya juga menyampaikan, tanggal 22 September saya akan ditetapkan. Begitu ditetapkan, kalau memang administrasi saya memenuhi, ya saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya juga mohon maaf kepada Bapak Presiden, saya pasti harus mundur. Bagaimana sudah ada informasi siapa yang akan menggantikan? Oh, enggak tahu. Mas Pak, tadi kan bahas tentang keterusun-keterusun juga ya, keterusun awal juga kan? Nah, di Jawa Kaukara itu ada keterusun awal-awal yang asetnya dijarak, Mas Pram. Nah, tanggapan Mas Pram sendiri gimana? Saya akan jawab kalau saya sudah mempelajari ya. Saya tahu belum, ya? Makasih. Jadi pendidikan sekarang ini kan bagi Jakarta bukan sesuatu yang terlalu sulit. Kalau kemudian digratiskan bukan hanya kepada sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Tetapi yang sekolah swasta jangan yang kemudian yang bagus-bagus lah, yang BINUS, BIS, CIS, dan sebagainya. Tetapi memang sekolah swasta yang akademiknya baik, tetapi mereka kekurangan bantuan untuk itu. Sehingga saya termasuk yang akan mendorong itu. Dan tadi ada pertanyaan di dalam. Apakah cara berkomunikasi di era Pak Ahok yang membuka balai kota warga untuk datang? Saya akan teruskan. Tetapi supaya gubernur dan wakil gubernurnya bisa kerja juga, enggak semuanya yang kemudian dilakukan. Membuka juga untuk secara digital. Karena sekarang ini kan eranya sudah era yang sangat berubah. Dan itu saya yakin akan melakukan perbaikan pemerintahan yang ada di Jakarta. Ya, itu tadi, itu tadi. Kita di Jakarta anggarannya besar. Selama ini seringkali yang menjadi persoalan adalah bagaimana antara pemerintah daerah, DPR, dan keberanian pemimpin untuk memutuskan. Persoalan transportasi, persoalan jalan rusak, persoalan kemacetan, persoalan udara polusi. Ini kan bukan persoalan baru. Jadi sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, saya kalau diberi amanah untuk jadi gubernur Jakarta, saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Bukan kemudian membuat sesuatu yang katakanlah menjadi begitu enak di ucapkan, tetapi tidak bisa dikerjakan. Macty, Bapak Maman, Kali Jakarta, Seberapa yakin, Cafak Lontong ini akan meningkatkan jentabilitas? Ya, seperti yang saya katakan, di dalam berpolitik, saya akan bergembiraria. Akan mengajak semuanya, siapa saja, untuk bisa bersama-sama. Pilihan Cafak Lontong tentunya penuh dengan kesadaran. Karena saya ingin mengatakan di partai pendukung saya, bahwa kita akan merangkul semuanya. maka kami tidak ingin dalam politik yang nanti misalnya akan naik ke permukaan itu politik yang keras, lebih baik yang lunak-lunak aja lah tetapi bermanfaat bagi rakyatnya Mas Barang, Pak Jokowi yang belum menekan surat pemerintah ini tapi Guli Mas sudah, ini sepertinya Pak Presiden belum merestui atau belum memlepaskan Yang pertama, saya kemarin terakhir sudah menghadap kepada Presiden setelah berkali-kali bertemu beliau saya sampaikan memang perbedaannya kalau sekretaris kabinet ini kan sekretarisnya Presiden yang melekat tidak bisa kemudian mengajukan hari ini langsung mundur tapi dalam surat saya, saya juga menyampaikan tanggal 22 September saya akan ditetapkan begitu ditetapkan, kalau memang administrasi saya memenuhi ya saya mau tidak mau, suka tidak suka saya juga mohon maaf kepada Bapak Presiden, saya pasti harus mundur bahkan sudah ada informasi siapa yang akan menggantikan oh enggak tahu Mas Pram, tadi kan bahas tentang terusin musim juga ya, terusin awal juga kan nah di Jawa Taukara itu ada semua orang-orang yang asetnya di jarak Mas Pram nah tanggapan Mas Pram sendiri gimana? saya akan jawab kalau saya sudah mempelajari ya, saya tahu belum ya, makasih RTRW akan dinaikkan berapa nantinya makasih makasih Mas Pram selamat menikmati selamat menikmati